Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube nya Indra blog channel ya rekan-rekan saya masih berada di area Jalan Utama Liga Paseh saya tadi sudah keliling dari Conggang ya dari sekitaran pukul 7 pagi dan sekarang sudah mulai jam 9 ya Nah ini di depan adalah jalur pintu tol keluar ya dari gerbang tol Paseh ke area Jalan Utama Liga Paseh Conggang ini dekat-dekat untuk kondisinya Mari kita lihat ya Nah ini seperti ini kondisi di sekitaran depan nah di depan merupakan pintu tol keluar dari GTO Paseh ke area Jalan Utama Liga Paseh Conggang ini dekat-dekat Nah seperti ini kondisi saat ini dekat-dekat terlihat ada aktivitas ya di area pintu tol keluar exit tol Paseh ini dekat-dekat ya rekan-rekan jangan lupa ikutin terus channel YouTube dan hari ini kita akan memantau area dari penerjaan Seksi 4B yaitu area dari penerjaan gerbang tol Paseh dan tepat ini kedepan dekat-dekat ke area jalur jalan nasional ya nanti kalau kita lurus kedepan nanti akan keluar dari jalan utama Legok Paseh ini tentunya yang kebelakang ya itu ke area jalan utama Legok Paseh arah Conggang ya rekan-rekan saya sudah berada di lokasi pembangunan tol sisun daun seksi 4B itu area dari gerbang tol Paseh nah seperti ini kondisi hari ini rekan-rekan ini tepat di hari Minggu ya tanggal 6 Agustus 2023 seperti yang kita lihat bersama ya bahwa terkait gerbang tol Paseh ini sudah nampak selesai ya namun tinggal pengerjaan-pengerjaan yang lain dekat-dekat kan perapihan-pengerjaan dari sekitaran pinggir-pinggir tersebut ya termasuk dari senderan-senderan dekat-dekat nah kita lihat ke area sebelah kanan ini ya nampak di sebelah bawah ada satu truk yang menurunkan kesik ya rekan-rekan nah seperti ini kondisi di pagi jam 9 ya rekan-rekan aktivitas masih terus dilakukan di area dari perjaan gerbang tol Paseh ini kita coba ke arah sebelah lagi ya nah ini dari jembatan desa bongkok rekan-rekan nah ini situasi ke arah depan menuju pintu tol keluar ya ke arah jalan utama Lego Paseh Conggang di sekitar depan ada aktivitas rekan-rekan nah seperti ini aktivitas di depan nah ke depan sana ke area pintu tol keluar ke jalan utama Lego Paseh Conggang oke rekan-rekan setelah ini kita akan berlanjut melihat ke area Jan Bebakan Kondang rekan-rekan ikutin terus channel Youtubenya Hendra Public Channel ya rekan-rekan kita masih dalam perjalanan ya menuju area Anah Bebakan Kondang ini jalannya seperti ini seperti biasa kita ambil jalur perkampungan ini ya untuk melihat di sekitaran pembangunan seksi 4B ada aktivitas kah atau sudah selesaikah di perapihan-perapihan terdekat dari jalan yang di mana di depan tersebut sedang ada perapihan-perapihan ya yang di mana perapihan-perapihan tersebut untuk akses jalan warga ya untuk pembendahan supaya nyaman ya untuk warga setempat negok Paseh ini dekat-dekat nah ini di depan adalah tolsi Sundau ya dekat-dekat nah inilah pengerjaan dari perapihan-perapihan tersebut ini masih tolsi Sundau seksi 4B ya kita akan lihat fondasi borpel ya nah di sekitaran depan ini adalah fondasi borpel ditanami fondasi-fondasi seperti ini dekan-dekat nah terlihat ya dari sebelah pinggir-pinggir ini adalah fondasi borpel ya dekat-dekat dan ini terowongannya ya menuju arah depan sana ke arah perkampungan juga ke arah sana dekat-dekat dan nanti tembus lagi loh ke depan tersebut ke arah jalan nasional kembali kita coba lihat di sekitaran area jalan bebakan kondang ini ya rekan-dekat nah di sebelah kiri nampak ada pembendahannya saluran air masih proses pembendahan saluran air rekan-dekat di area jalan bebakan kondang ini seperti ini suasananya di kawasan legopaseh rekan-dekat kita coba balik arah lagi ya nah di depan sana area sebelah kiri ada perkubunan tembakau ya rekan-dekat dan pesawahan juga kita teruskan ke depan ya terlihat di depan adalah gunung tampomas ya nampak terlihat rekan-rekan tinggi sekali gunung tampomasnya kita akan ambil yang area jalan ke kanan ini ya nah yang kiri ini rekan-rekan kita akan lihat dari sekitaran depan sana ya nah di depan sudah terlihat dari tosi sundau di sekitaran jalan bebakan kondang ini disuguhi dari gunung tampomas ya rekan-rekan nah itu dia gunung tampomasnya masih terselimuti ya cuacanya enggak cerah rekan-rekan masih ada berkabut untuk menjelang siang ini dekan-rekan nah di depan tosi sundau yang sudah beroperasi ya yang ke kiri ini dekan-rekan ke arah bandung ya dan yang ke kanannya itu ke arah kerta jati seperti ini suasananya dekan-rekan nampak kendaraan terlihat lumayan ramai ya selalu ada yang melintas di tosi sundau ini rekan-rekan nah seperti ini kondisi di area jalan bebakan kondang ini rekan-rekan nah itu di depan papan nama ya kita lihat Semedang Cileni Bandung yang lurus ya namun untuk yang sebelah kirinya ini belum dioperasikan ya papan tulisnya masih terhapus rekan-rekan ya rekan-rekan terima kasih untuk rekan-rekanku semuanya yang sudah menyimak video-video dari channel youtube terlebihnya Hendral Blog Channel terkait peta informasi perkembangan tol sesundau dari seksi 4B di area kawasan Legok Paseh terkait pengerjaan gerbang tol Paseh tersebut dan mohon maaf rekan-rekan saya belum bisa terbangkan drone ya mungkin besok ya kita akan coba terbangkan drone karena kebetulan saya nggak bawa ya drone-nya ya rekan-rekan untuk informasi hari ini kita cukupkan dulu sampai disini dan saya Hendral Blog Channel izin pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh